Pemirsa jelang Idul Adhas 1445 Hijriah, stok kebutuhan hewan kurban di kota Jambi masih kurang. Pemkau Jambi masih berupaya untuk memproses pengiriman dari luar kota Jambi. Mendekati hari Raya Idul Adhas 1445 Hijriah, stok hewan kurban di kota Jambi masih berkurang. Hal ini disampaikan oleh PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwaninsi. Sri mengatakan bahwa stok hewan kurban di kota Jambi saat ini sebanyak 3.700 hewan kurban, padahal yang dibutuhkan sebanyak 3.900 ekor. Ia mengatakan kurangnya hewan kurban untuk saat ini masih menjalani proses pengiriman dari luar kota. Dikarenakan hewan-hewan tersebut tidak berasal dari kota Jambi, tetapi berasal dari luar kota Jambi. Kita bisa menatahkan hewannya, baik kami maupun kami. Jambi, sementara kekibuhan kita ada 3.944. Masih ada jaduran kira-kira 200-an, dan masih ada waktu menungguan ini. Informasi dari Kepala Jambi tertanya-tanya bahwa sudah proses berjalan, karena hewan-hewan tersebut tidak berasal dari kota Jambi, tetapi berasal dari luar kota Jambi. Kota Jambi tertanya-tanya tempat-tempat pertanian itu, pertanian besar, pertanian besar, semacam bergantung pada luar kota Jambi. Jadi kebanyakan untuk menggunakan kota-kota Jambi, insya Allah akan tersebuti pada hari ini nanti. Dan untuk memastikan rewajuan kota itu benar-benar sehat, tadi juga saya sudah menyerahkan dan sudah menyerahkan surat tugas kepada dokter-dokter pemuluan, kepada, dihitung juga oleh anak-anak-anak asibuah. Pertanakan kira-kira dari Unifat Jambi dan dihitung oleh tim dari Gila Pertanyaan Pertahanan Pangan, 40 orang ini akan melakukan pengecekan ke lapangan mulai hari ini. Itu semuanya untuk menjaga supaya hewan kurban yang akan kita konsumsi nanti benar-benar sehingga tidak ada penyakitnya. Saya rasa itu... Selain itu, Sri juga menyampaikan bahwa di hari Haidul Adha nanti, pihaknya akan berupaya mencukupi jumlah hewan kurban. Selain itu, untuk memastikan hewan kurban tersebut sehat atau tidaknya, Pemkot sudah melayangkan surat tugas kepada dokter hewan yang dipantu juga oleh mahasiswa dan tim dari Dinas Pertahanan dan Ketahanan Pana. Heru Syaputra, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!